Barcelona tumbangkan Real Madrid. Sergio Busquets lewati rekor Messi dan Ramos di El Clasico. Messi hadiahi iPhone emas untuk squad Argentina. Kasemaru bisa jadi kunci kepindahan Franky De Jong ke MU. Rumor Sintayong out, Eric Thohir angkat bicara. Halo football lovers, kembali lagi di Starting Eleven News. Seperti biasa, KB akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Laga leg pertama semifinal Copa del Rey antara Real Madrid versus Barcelona berlangsung di Santiago Bernabeu, Jumat 3 Maret ini hari waktu Indonesia Barat. Pada laga ini, Barcelona berhasil kalahkan Madrid dengan skor tipis 1-0. Gol Barca tercipta berkat gol bunuh diri Aydar Militao. Kemenangan ini menempatkan Barcelona dalam keuntungan, dengan leg kedua digelar di KAMNU bulan depan. Real Madrid baru saja menuai kekalahan 0-1 dari Barcelona di leg pertama Copa del Rey. Carlo Ancelotti mengklaim timnya sama sekali tak layak kalah dari rival abadinya itu. Meski mendominasi laga dengan 65% penguasaan bola, tak banyak peluang yang membahayakan Barcelona. Kena tidak mekian, Ancelotti merasa timnya sudah bermain bagus di laga tersebut. Pertandingan ini sangat bagus, namun kami gagal menyelesaikan peluang, kata Ancelotti. Xavi Hernandez mengapresiasi kemenangan Barcelona atas Real Madrid. Dia puas dengan hasil ini. Namun, ada satu hal yang menurutnya kurang dari Los Coles. Menurutnya, Sergio Busque C.S. meraih kemenangan dengan permainan yang dibawah ekspektasinya. Saya puas dengan hasilnya, tidak terlalu senang dengan permainannya. Kami belum bermain baik di banyak momen. Pemain berusia 34 tahun itu sekali lagi menjadi starter di lini tengah tim Asuhan Xavi. Dan itu adalah penampilan El Clasico ke-46 dalam karirnya. Ia kini tercatat sebagai posepak bola dengan jumlah penampilan terbanyak di laga bertajuk El Clasico. Itu lantos pembawa Busquets melewati catatan Messi dari Ramos yang mengakhiri karir La Liga mereka setelah bermain di 45 derby masing-masing. Posepak bola Argentina Lionel Messi baru-baru ini menjadi sorotan setelah memberikan 35 iPhone berlapis emas 24 karat kepada staff dan pemain timnas Argentina. Dilansir gol, iPhone berlapis sebuah situ diberikan sebagai hadiah karena telah memenangkan Piala Dunia 2022. Untuk membeli 35 iPhone berlapis sebuah situ, Messi menghabiskan uang sebesar 175 ribu pounds terling atau setara 3,2 miliar rupiah. Dengan harga tersebut, maka harga satu iPhone sekitar 91,4 juta rupiah. Mega bintang PSG Lionel Messi menerima ancaman dari orang-orang bersenjata yang menembaki supermarket milik mertuanya. El Clasico melaporkan bahwa dua pria bersenjata melepaskan 14 tembakan ke supermarket milik orang tua Antonella Rocuzzo, istri Messi, pada kamis 2 Maret tini hari waktu setempat. Selain itu, penjahat itu juga meninggalkan pesan untuk Messi. Messi, kami menunggumu. Pablo Javkin adalah pengendara narkoba, dia tidak akan membuatmu aman. Tulis pesan tersebut. Evan Toney mengunggapkan bahwa dia kecewa, mengetahui detail tentang penyelidikan atas dugaan pelanggaran taruhannya telah bocor. Sangat pengganggu bagi saya membaca bahwa F.A. mengatakan, saya akan dilarang merumain sepak bola selama enam bulan. Bahkan sebelum ada sidang dan itu membuat saya khawatir tentang prosesnya, kata Toney. Supermodel, ikon mode global dari Brazil, Adrian Lima, digait untuk menjadi duta penggemar global FIFA. Dalam peran sebagai FIFA Global Fan Ambassador ini, Adriana Lima akan mengembangkan, mempromosikan, dan berpartisipasi dalam beberapa inisiatif global yang melibatkan penggemar dari seluruh dunia. Keputusan FIFA melantik modal terkenal ini sebagai duta resmi Piala Dunia Wanita, mengundang kritik dari mantan anggota Dewan FIFA, Moyadot. Dia menilai keputusan FIFA ini sulit dipahami. Danilo resmi memperpanjang kontraknya bersama Juventus hingga 2025 mendatang. Pemain asal berhasil itu berpartisipasi dalam 17 gol, mencetak 8 gol, dan membuat 9 umpan sejak 2019 berkostum Juventus. Danilo membagikan kebahagiaannya atas kontrak barunya di Juventus, seperti diungkap melalui laman akun Instagram miliknya. Menurutnya, di Juventus ingin merasa seperti rumah sendiri. Asal Manchester United untuk merekrut Alvaro Morata di musim panas nanti berpotensi jadi kenyataan. Atletico Madrid, selaku pemilik sang penyerang, berencana menjualnya di musim panas nanti. Alasan utama menjual Morata adalah Los Roheblancos butuh uang. Mereka dikabarkan punya target transfer lain di musim panas nanti. Sementara target transfer ini akan memakai dana transfer yang besar. Manchester United Dilaporkan siap untuk menghidupkan kembali minat mereka pada gelandang Barcelona Frankie de Jong di jendela transfer berikutnya. De Jong melihat dengan baik kemajuan yang dibuat oleh MU di bawah bimbingan mantan bos Ajax, Eric Den Haag. Dia sekarang dikatakan terbuka untuk pindah ke Inggris, dengan Metro mengklaim bahwa prospek untuk main bareng Kasemiro di jantung lini tengah setan merah memiliki banyak daya tarik baginya. Agen striker Manchester City Arling Haaland, Rafaela Pimenta, menyebut kemungkinan kliennya bergabung dengan klub besar lain, misalnya Real Madrid. Baginya Real Madrid adalah klub impian bagi setiap pemain, dan tawaran yang datang dari reksasa La Liga ini akan selit ditolak. Kutip dari diario AS, bintang Norwegia itu dipercaya masih ada obsesi untuk bergabung dengan Real Madrid. Barcelona resmi mengontrak putra Ronaldinho, Huau Mendes de Asis Moreira pada Kamis 2 Maret waktu setempat. Berdasarkan keterangan resmi dari Barcelona, Huau akan bergabung dengan tim Akademi Blaugrana. Huau merupakan pemain berposesi striker yang kini berusia 18 tahun. Dia bisa bermain di posisi penyerang tengah, second striker, dan playmaker. Kontrak pelatih tim Nas Indonesia Sintayong masih berlaku sampai akhir tahun 2023. Meski begitu, muncul kabar soal pemecatan pria asal Korea Selatan itu yang warna wiri di media sosial dan selalu jadi perbincangan. Ketum PSSI, Erik Tohir ditanya awak media soal nasib Sin. Erik menegaskan PSSI akan hormati kontraknya. Sintayong kini sedang membawa tim Nas U20 berlaga di Piala Asia U20, lalu akan jadi komando di Piala Dunia U20. Pelatih tim Nas Indonesia U20 Sintayong tidak menginginkan semangat anak asuhnya menurun selepas dikalahkan Irak pada laga perdana grup A Piala Asia U20 2023, Rabu Malam. Kekalahan itu merupakan pukulan telak karena didapat saat mereka unggul jumlah pemain. Pemulihan mental menjadi aspek yang mendapat perhatian tayong supaya para pemain bisa melupakan kekalahan dan bangkit di pertandingan berikutnya. Sadio Mane rupanya mendapat dukungan dari Cristiano Ronaldo mengenai keputusannya pindah ke Bayern Mujan. Hal ini diunggapkan langsung oleh Sadio Mane dalam wawancara dengan media Jerman, Bild dikutip dari Sky Sport. Ronaldo menyampaikan dukungannya kepada Sadio Mane saat bertemu di hari libur ketika pemain tim Nas Senegal itu sudah menyelesaikan kesepakatan dengan klub raksasa Bundesliga. Tadis mengajukan tuntutan agar La Liga ditunda. Hal ini karena mereka merasa dirugikan oleh keputusan video assistant reverie atau VAR. Mereka merasa dirugikan dalam laga melawan LJ yang berakhir 1-1. Gol penyama kedudukan LJ yang dibuat Ezekiel Ponce pada menit ke-81 disahkan VAR meski sang pemain sempat offside. Tadis sempat meminta laga itu diulang tapi tak dikabulkan Federasi Sepak Bola Sepanyol. Nah, sekarang mereka meminta agar La Liga ditangguhkan sementara hingga tuntutan mereka ditindak lanjutin. Pelatih bolonya, Thiago Mota bisa menggantikan Simon Inzaghi di Inter Milan jika Nerazzurri gagal memenuhi target minimum lolos ke Liga Champions musim depan. Thiago Mota merupakan eks pemain Inter Milan di Serie A dan saat ini dikabarkan muncul sebagai kandidat potensial pelatih berikutnya. Football Italia melaporkan bahwa pelatih 40 tahun itu masuk daftar pilihan Nerazzurri untuk masa depan apalagi kontraknya dengan bolonya akan berakhir di bulan Juni 2024. Manchester City berencana untuk memperluas Stadion Etihad Rencananya, City akan menambah 7.700 tempat duduk di sisi Tribun Utara Stadion Etihad. Penambahan tempat duduk ini berupa pembangunan bagian atas di Tribun Utara Stadion Etihad. Dengan pembangunan di sisi Utara Tribun tersebut, kapasitas Stadion Etihad yang awalnya 53.400 akan melonjak menjadi lebih dari 60.000 penonton atau sekitar 61.400 penonton. Kelly Hogarth Agen Raheem Sterling menegaskan bahwa kelayanya tidak memiliki rencana untuk pindah dari Chelsea dalam jendela transfer musim panas ini. Kelly Hogarth dengan tegas membantah spekulasi yang menyebutkan bahwa kelayanya diincar oleh Arsenal. Sterling sendiri baru-baru ini absen karena cedera. Tapi ia tampil dalam dua pertandingan terakhir Liga Inggris melawan Southampton dan Tottenham Hotspur. Pelatih Manchester United, Eric Ten Hag ingin klubnya membuat dua perekrutan besar di musim panas. Salah satu target utamanya adalah penyerang Napoli, Victor Oshimhan. Namun, mungkin akan sulit bagi MU untuk menemukan kesepakatan dengan Napoli. Sebab presiden klub Aurelio de Laurentiis dikenal sebagai negosiator yang lihai dan tidak berada dalam posisi yang mengharuskannya untuk melakukan penjualan pada musim panas ini. Gelendang klub Liga Perancis Lyon, Hossam Awar. Tengah dikaitkan dengan tim-tim besar di bursa transfer mendatang. Hossam Awar yang akan segera berstatus agen bebas pada bulan Juni. Tengah dilirik oleh AS Roma, di mana Jose Mourinho adalah pengagum berat gelendang internasional Perancis tersebut. Sementara sumber di Inggris mengklaim Arsenal dan Manchester United juga memantau Awar yang masa depannya masih belum pasti menyusul tweet terbaru. Bikel Arteta sepertinya percaya diri bisa membawa timnya Arsenal melaju ke Liga Champions musim depan dan bersiap mencari amunisi segar. Kepercayaan diri ini tentu saja muncul karena Arsenal sedang di puncak kelasmen Liga Inggris dan sangat berpeluang besar menjadi juara. Arsenal bisa dikatakan tidak mungkin untuk terlempar dari zona Liga Champions. Sebab The Gunners terpaut 19 poin dari Newcastle United yang menempati urutan kelima kelasmen. Klub Sultan Liga Inggris, Newcastle United memantau situasi terkini dari Marco Asensio. Kontrak sang pemain bersama Real Madrid akan rampung di akhir musim ini dan pemain asal Spanyol bisa didatangkan secara gratis. Asensio sendiri bisa saja bertahan di Madrid andai mau mereduksi gajinya. Namun sampai saat ini, kedua belah pihak belum mencapai kata sepakat. Situasi tersebut coba dimanfaatkan oleh Newcastle United. Spekulasi soal masa depan di ekran Rice masih terus mengambang. Rice yang kontraknya habis pada 2024 disebut bakal meninggalkan West Ham untuk bergabung dengan klub top dengan peluang juara. Dalam beberapa musim terakhir, Rice selalu disebut bakal memutuskan hengkang ke Chelsea. Tapi Gabriel Agbon Lahor menyebut Chelsea bukanlah pilihan tepat untuk Rice sekarang. Agbon Lahor justru merasa bahwa Rice lebih baik bergabung dengan Arsenal. Tenaganya lebih dibutuhkan di sana dan ada posisi yang perlu diisi. Setelah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting Eleven News, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya! Terima kasih telah menonton!